Dari Kabupaten Lumacang kita bergeser ke Kabupaten Cumber terkait rahasia pasar hewan. Petugas gabungkan melakukan rahasia dadakan di pasar hewan di Kabupaten Cumber, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, petugas menemukan hewan ternak jenis kambing yang terindikasi penyakit mulut dan kuku. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa ekor kambing yang tak cukup umur diperjual belikan. Merubaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak dampaknya semakin luas. Meski penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak jenis kambing terbilang lambat seperti halnya pada hewan ternak sapi, namun petugas terus melakukan pengecekan kesehatan terhadap seluruh hewan ternak yang dijual di pasaran. Sejumlah pedagang di pasar hewan diwajibkan memiliki surat keterangan sehat untuk hewan ternak yang dijual. Hal ini diimbau kepada seluruh pedagang pasar hewan yang berada di Kecamatan Balung, Kabupaten Cumber. Dalam rahasia mendadak yang digelar pada Kamis 23 Juni 2022 itu, petugas menemukan satu kambing yang terindikasi penyakit mulut dan kuku. Meski kambing terbilang tidak rentan karena penyakit mulut dan kuku, petugas melakukan antisipasi terhadap pedagang, guna meminimalisir penjualan hewan sakit kepada pembeli. Pagi ini kami melakukan gigi pasar rutin setiap ada pasaran. Agenda hari ini adalah yang kami utamakan pemeriksaan dan juga desinfeksi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari apakah ada hewan yang bergejala PMK, terutama di sini ada pasar domba dan kambing. Ada gejala yang menunjukkan PMK atau tidak. Dan juga kami melakukan sosialisasi bimbauan tentang penerbitan SKKH. Bahwasannya di pasar hewan Balung akan kami ketati untuk perdagangan menggunakan surat keterangan kesehatan hewan ataupun SKKH. Kami menemukan satu ekor kambing menunjukkan gejala. Untuk itu tadi sudah diamankan atas kesadaran pemilik untuk dibawa pulang langsung. Sejauh ini permintaan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha terbilang terus mengalami peningkatan. Selain itu harganya pun juga naik sekitar 20 persen. Dampak penyiknya hewan ternak jenis sapi yang terserang penyakit mulu dan kuku. Membuat masyarakat cenderung beralih membeli kambing untuk dijadikan hewan kurban pada saat Hari Raya Kurban nanti. Dari kemarin-kemarin bagaimana permintaan kambing? Kalau dari kemarin-kemarin yang sakit tidak ada. Semua sehat. Artinya dari permintaan dari konsumen banyak tidak? Tetap banyak. Dari pelanian itu masih tetap beli. Beli ya? Iya. Kenapa? Banyak yang beralih ke kambing dari sapi atau bagaimana Pak? Kalau masalah itu saya mengalami karena saat ini tidak ada kambing. Tapi ada kenaikan mungkin Pak? Kalau harga naik itu pasti. Masalahnya kan biar gitu lah. Nah itu harga terus meningkat.